Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, shalom, salam damai syatra untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami banggakan, kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual Pada sesi kedua di besok hari Mohon izin pimpinan dan anggota, kami mengucapkan terima kasih atas undangan mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini Dan apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota merupakan catatan penting untuk kami, untuk kami perbaiki di waktu-waktu yang akan datang Ijin kami perkenalkan, kami, saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Dan akan dilanjutkan paparan pada RDP ini, di samping kiri kami Ibu Insinyur Ekat Mawati, Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Kemudian yang paling kanan, Ibu Profesor Norela Lutfi Adurlela, Pala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Kemudian PLT Badan Pengembangan dan Informasi Desa, PDT dan Transmigrasi Ini masih kosan dijabat oleh Sekretaris DPI, Pak Insinyur Rajali Masing-masing dari kami akan menyampaikan secara umum dan singkat Terkait dengan rapat dengan pendapat pada pagi hari ini Ijin kami mulai dari Sekretariat Jenderal Ada tiga outline yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 Kemudian yang kedua program kerja tahun anggaran 2022 Dan yang ketiga ada hal-hal lain yang perlu kami sampaikan Atau didalami pimpinan dan anggota Komisi V Yang pertama realisasi anggaran di Sekretariat Jenderal tahun 2021 Kami punya enam biro Tapi dalam slide ada angka tujuh Karena untuk program dari PHLN, P3PD Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Anggarannya dipisahkan Sumbernya dari loan, word bank atau bank dunia Dari total anggaran 2021 Seluruhnya Rp193.345.078.000 Alhamdulillah direalisasi mencapai angka 98,22% Sisa 1,78% Mudah-mudahan ini menjadi hal baik bagi kami Dan terus akan kami tingkatkan untuk tahun-tahun ini Maupun tahun-tahun yang akan datang Kami juga mengapresiasi catatan penting dari pimpinan tadi Fungsi dari kesekjenan untuk memperkuat koordinasi komunikasi Baik internal maupun neksional Serta pola kerja yang harus lebih efisien dan lebih efektif Terima kasih Pak Pimpinan atas arahannya Dari komposisi anggaran di Sekretariat Jenderal Terbagi atas jenis belanja Bisa kami sampaikan belanja pegawai Pagunya Rp45.741.000.000 Realisasinya mencapai 97,54% Kemudian belanja barang Rp141.686.477.000 Realisasinya mencapai 98,51% Sedangkan belanja modal Rp6.653.860.000 Penyerapannya mencapai 96,56% Jadi total angka penyerapan di Sekretariat Jenderal 98,22% Dimana di atas rata-rata dari unit kerja Eslon 1 yang ada di Kementerian Desa Ijin Pimpinan dan Anggota yang kami hormati Capaian Output Sekretariat Jenderal tahun 2021 Untuk Biro Perencanaan dan Kerjasama Anggarannya Rp12,10 miliar Realisasinya Rp12,2 miliar Dimana persentasenya mencapai 99,29% Di Biro Perencanaan dan Kerjasama Kita di Biro Perencanaan dan Kerjasama Ada lima output Yang bisa kita capai Antara lain mulai dari layanan perencanaan program dan anggaran Rapat-rapat Untuk perencanaan program Baik internal maupun eksternal Trilateral meeting dengan Bapak Nas Dengan Direkturat Jenderal Anggaran Itu layanan pada program anggaran dan kerjasama Kita bisa capai outputnya Begitu juga dengan pementauan dan evaluasi Kita terus lakukan apa yang sudah direncanakan Kemudian dievaluasi Baik internal maupun kita meminta pandangan dari eksternal Terutama Bapak Nas dan Direkturat Jenderal Anggaran Maupun dari kementerian yang lain Kemudian output Dagi perencanaan umum dan strategis kita Terkait dengan RPJMN dan lain sebagainya Kemudian dukungan manajemen khusus pada P3PD PHLN dari Bank Dunia Dan yang terakhir di Biro Perencanaan dan Kerjasama Menyusun laporan dari hasil seluruh program dan kegiatan yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kemudian yang berikut Untuk capai output di Biro Hubungan Masyarakat Anggaran Rp15,12 miliar Realisasinya mencapai Rp4,98 miliar Dimana presentasinya Rp99,11 persen Ada 8 output pimpinan dan anggota yang kami hormati Mulai dari bagaimana kita bisa memberikan informasi Mempublikasi program-program dan kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Desa Di media masa ada layanan yang harus kita berikan Kemudian publikasi-publikasi Kementerian yang lain Ada hubungan luar negerinya Meskipun tidak ada perjalanan luar negeri Tapi ada koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kerjasama Atau hal lain yang harus difasilitasi oleh Biro Humas Kemudian ada pengelolaan perpustakaan dan layanan informasi publik Mohon izin pimpinan dan anggota Kami sudah membangun perpustakaan Mudah-mudahan ini menjadi representasi untuk orang Mencari informasi tentang desa Kita mendirikan perpustakaan desa di lingkup Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Kemudian ada hubungan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swasta Kita juga punya layanan untuk bisa mengkomunikasikan program-program kementerian Dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan Maupun lembaga-lembaga swasta Kemudian ada analisis atas opini publik dan pemeriksaan Ini kita juga dari setiap pemberitaan Dianalisis kira-kira seperti apa Capaian yang sudah dilakukan Sudah diberikan Target-target yang diberikan itu bisa kita capai atau tidak Kita juga menganalisa dari opini-opini publik yang diberikan kepada Kementerian Kemudian ada hubungan lembaga pemerintah dan organisasi politik Ini juga kita fasilitasi lewat Biro Humas Kemudian output yang berikut di Biro Humas adalah Tata usaha Biro Hubungan kemasyarakatan Yang berikut capai output di Biro Pegawaian dan Organisasi Ini ada kurang lebih 12 output Kita juga mengelola pegawai pemerintah non-pegawa negeri atau PPNPN Dari target 247 orang Realisasi 247 orang Semuanya terpenuhi Kemudian bagaimana kita melayani administrasi kepegawaian Kartu istri, kartu suami, kartu kepegawaiannya Kita lakukan di Biro Pegawaian dan Organisasi Kemudian pengelolaan terhadap penempatan maupun mutasi pegawai Pementauan dan penilaian dari kinerja pegawai Pengelolaan kelembagaannya Terutama SOTK kita yang baru Sesuai dengan Perpes 85 Ini bagaimana dikonsolidasikan dengan baik Di Biro Pegawaian Organisasi Kemudian tata laksana organisasi Kita menyusun bisnis proses di kementerian Supaya bisa mencapai output yang maksimal Kemudian layanan dan penguatan pada reformasi birokrasi Maupun pada pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri Kita terus berbenah untuk memperkuat lembaga ini Kemudian output berikut adalah rekrutmen dan pengangkatan pegawai Ini ada target yang diberikan Ada status pegawai dan realisasi 98 pegawai Pembinaan kepegawainya juga dilakukan Untuk bisa mencapai output Bagaimana pegawai yang kuat dengan postur di kementerian yang makin baik ke depannya Kemudian pengembangan pegawai lewat diklat-diklat BIMTEK dan lain sebagainya untuk pengembangan pegawai Dan output berikutnya adalah pengurusan purna tugas bagi pegawai yang ada di kementerian desa Cepayan output berikut di sekatria jeneral tahun 2021 di Biroh Hukum Antara lain kurang lebih ada 9 output Mulai dari legal drafting dari naskah perjanjian hukum bidang desa, PDT dan transmigrasi Ada 7 dokumen dan semuanya kita capai Kemudian legal drafting itu dilanjutkan dengan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian Baik MOU maupun perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja sama yang dilakukan di Biroh Hukum Kita capai semua output itu Kemudian penyusuan rancangan peraturan perundang-undangan Setelah itu ada penilaan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan Ini baik yang sudah habis masa berlakunya ini kemudian dievaluasi, ditela dan kemudian dibuat rancangan peraturan yang lebih update Kemudian yang berikut sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan Ini dilakukan atas regulasi yang diterbitkan di Kementerian Desa Ini disosialisasi dan ada dokumentasinya Kemudian perencanaan bantuan hukum Ada masalah-masalah yang perlu didampingi, difasilitasi, diadvokasi oleh Biroh Hukum Itu direncanakan, kemudian dilaksanakan proses advokasinya, bantuan hukum dan seterusnya itu diberikan di Biroh Hukum Kemudian setelah itu ada pemantauan dan evaluasi atas bantuan-bantuan hukum yang diberikan oleh Biroh Hukum Dan yang terakhir output yang dicapai adalah layanan terhadap tata usaha dan urusan rumah tangga di Biroh Hukum Capaian yang berikut di Biroh Keuangan dan Barang Milik Negara Anggarannya Rp49,78 miliar, realisasinya Rp48,59 miliar Di mana presentasinya mencapai 97,62% Rincian outputnya ada empat Yang pertama layanan manajemen barang milik negara Ini kita mau tata, kelola Karena output penting dari kementerian ini adalah BMN yang diserahkan kepada masyarakat Maupun BMN yang dikelola oleh kementerian sendiri Nah ini angka terbesar di Biroh Keuangan dan PMN ini adalah gaji dan tunjangan ISN Dari target 376 orang, realisasinya 376 orang Output ketiga di Biroh Keuangan ini adalah operasional dan pembelian kantor di Biroh Keuangan Kemudian layanan keuangan dan perbendaharaan Yang berikutnya Biroh Umum dan layanan pengadaan Kurang lebih ada 10 output Mulai dari yang pertama operasional dan pembelian kantor Jadi operasional ini unsur pimpinan Baik Menteri, Wakil Menteri, Kesekjenan Masuk di ISN ini selama 12 bulan dan di dalamnya termasuk pembeliaraan kantor Kantor kita dua Pimpinan dan anggota yang kami hormati Ada di Kalibata dan di Abdul Mois Kemudian koordinasi ke protokolan Output berikutnya adalah pengelolaan layanan kesehatan Kita punya klinik yang ada di dua kantor Baik di Kalibata maupun di Abdul Mois Masuk juga dalam output yang kita capai di 2021 Kemudian pelaksanaan pengadaan layanan barang dan jasa Kemudian pelaksanaan ke protokolan sendiri Ada perjalanan dinas penampingan yang dilakukan oleh protokol Dari kunjungan-kunjungan kerja Menteri, Wakil Menteri maupun unsur pimpinan yang lain Kemudian pelaksanaan layanan urusan rumah tangga Selama 12 bulan Output berikut pelayanan umum dan perlengkapan Layanan dukungan internal lainnya Staf khusus, staf menteri dan lain sebagainya Kemudian pelayanan ketata usahaan Dan output terakhir dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan adalah pengelolaan Serana dan Prasarana Demikian output yang dicapai Di sekitar terakhir dari Jenderal pada masing-masing Biro Kemudian yang kinerja bisa kami laporkan pada kesempatan ini Kepada pimpinan dan anggota yang kami hormati Kami bisa berterima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 5 Atas arahan maupun berbagai masukan Sehingga kami dalam penilaian akuntabilitas kinerja Mendapatkan perdikat B atau baik oleh Kementerian PAN dan RB Capaian kinerja 2021 yang lain adalah Keterbukaan informasi publik yang setiap tahun Dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Masuk dalam kementerian yang berkategori informatif Dengan nilai 97,40 Mana kami bisa berbangga Kementerian Desa yang baru terbentuk Bisa sama-sama dengan kementerian lain Dan bahkan berada dalam 10 besar kementerian lembaga Mencapai perdikat kategori kementerian yang informatif Perikat berikut Tingkat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik Diberikan kita dapatkan perikat masuk pada zona hijau Dengan nilai 81,46 Hal berikut dalam kinerja 2021 adalah penyelamatan aset Pimpinan dan anggota yang kami hormati Berhasil kita menyelamatkan aset pada Balai Bengkulu Yang dikelola di BPSTM Dengan dilakukannya eksekusi lahan Yang mana bertahun-tahun tidak bisa selesai Tapi Alhamdulillah pada tahun 2021 bisa kita capai Dimana bisa kita menyelamatkan lahan maupun aset Yang dikelola oleh Balai Pelatihan dan Pemerintah Masyarakat Desa Yang ada di Bengkulu Kemudian capaian berikutnya adalah dari BKN Award 2021 Kita menempati peringkat pertama atas capaian dalam implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT Untuk CPNS yang kita terima di setiap tahun itu Kemudian peringkat tiga atas capaian dalam komitmen pengawasan dan pengendalian Capaian berikutnya adalah standar kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi Dimana penilaian standar kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi Kementerian Desa, Pediatri dan Transmigrasi mendapatkan perdikat B atau baik oleh Badan Kepegawaian Negara Tidak banyak yang mendapatkan ini Kami sedikit dari Kementerian Limbaga yang memperoleh perdikat B Kemudian penerapan sistem merit Penilaian atas keberhasilan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dengan perdikat B atau baik Oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Dan yang terakhir laporan keuangan kementerian Kita menyusun dan menyadikan laporan keuangan kementerian Dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 Mohon narahan dan masukan dari pimpinan dan anggota Sehingga kita bisa mendapatkan WTP pada tahun 2022 Ini atas laporan keuangan 2021 Selanjutnya untuk rencana kerja di 2022 Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi Anggaran di tahun 2022 Pada Sekretariat Jeneral Total dari 6 Biro mencapai angka Rp220.260.546.000 Dengan komposisi di Biro Hukum 3% dari total anggaran Biro Hubungan Masyarakat 5% Biro Perencanaan dan Kerjasama 10% Biro Kepegawaian dan Organisasi 10% Biro Keuangan dan BMN 26% Serta Biro Umum dan Layan Pengadaan 45% Bila dibagi jenis belanjanya Belanja penggawai Rp52.907.020.000 Belanja barang Rp162.795.564.000 Dan belanja modal Rp4.557.262.000 Total Rp220.260.546.000 Kami dengan anggaran ini Insya Allah dalam rencana penarikan dana Sampai dengan akhir tahun kita sudah Berupaya insya Allah Mencapai angka Setiap tahunnya sesuai dengan target yang diberikan Tidak ada deviasi yang lebar Sehingga betul-betul rencana penarikan dana Harus kita kawal dari bulan per bulan Sampai dengan tahun Akhir tahun anggaran 2022 nanti Sedangkan output untuk tahun 2022 Di sekalteria jeneral Ada 7 output yang akan dicapai Dengan anggaran Rp23.000.000 Pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Mulai dari layanan perencanaan manajemen Perencanaan program Kerjasama Layanan dukungan manajemen Sampai dengan penyusunan laporan Hasil pelaksanaan Program maupun kegiatan Mudah-mudahan ini bisa kita capai Output yang diberikan Output yang kita targetkan Khusus di Biro Kepegawaian dan Organisasi Anggarannya Rp22.911.000.000 Insya Allah ada 13 output yang bisa kita capai Mulai dari pengelolaan data dan informasi kepegawaian Membayar honor dari PPNPN Pengurusan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Penempatan mutasi pegawai Pementauan dan penilaian kinerja Pengelolaan kelembagaan Tata laksana Penguatan reformasi birokrasi ini menjadi titik tekan kami Kemudian penyusunan laporan kepegawaian Rekrutmen pegawai Kemudian pembinaan kepegawaian Pengembangan kepegawaian Dan kemudian pengurusan Untuk pegawai yang memasuki purna tugas Untuk Biro Humas dan Biro Hubungan Masyarakat Di Sekretariat Anggaran yang dikelola tahun 2022 ini 11,7 miliar Ada 12 output yang harus kita capai Baik yang ada di media masa Kegiatan-kegiatan yang harus diliput di media masa Kemudian ada program untuk media pembelajaran Masuk yang di luar ruang Kampanye-kampanye secara masif untuk program Atau mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian Untuk media sosial Pengelolaan dokumentasi dan layanan pengaduan Yang harus kita berikan Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik Analisa opini publik dan pemeriksaan Kemudian pengumpulan dan pengelolaan bahan dari Humas Pengembangan hubungan internal Hubungan lembaga pemerintah dan organisasi politik Tata usaha Biro Humas Hubungan luar negeri maupun hubungan Dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan Maupun lembaga-lembaga komersial Yang difasilitasi di Biro Hubungan Masyarakat Kemudian untuk Biro Hukum Anggaran tahun 2022 5,8 miliar Ada 9 output yang harus kita capai Mulai dari penyusunan legal drafting Dari naskah perjanjian hukum Bidang desa, PDT, dan transmigrasi Kemudian tindak lanjut monitoring dan evaluasi Dari perjanjian hukum Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Penelahan evaluasi peraturan perundang-undangan Kemudian sosialisasi dari peraturan perundangan itu sendiri Perencanaan bantuan hukum Pelaksanaan bantuan hukum Pemantauan dan evaluasi bantuan hukum yang diberikan Dan yang berikut adalah Layanan tata usaha dan urusan rumah tangga di internal Biro Hukum Untuk Biro Keuangan dan Barang milik negara Anggaran 57,5 miliar Output yang harus kita capai di 2022 Antara lain layanan untuk manajemen barang milik negara Yang harus kita kelola supaya lebih baik Lebih akuntabel dan transparan Kemudian gaji dan tunjangan SN yang harus kita berikan Ada 425 orang Rasional pembelian kantor di Biro Keuangan Dan layanan keuangan serta perbendaharaan Output yang harus kita capai Mulai dari operasional dan pemeliharaan kantor Koordinasi keprotokolan Pengelolaan layanan kesehatan bagi pegawai kementerian Pelaksanaan keprotokolan sendiri Layanan urusan rumah tangga Layanan umum dan perlengkapan Pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa Yang dikelola terpusat di Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kemudian pelayanan ketata usahaan Dan terakhir pengelolaan sarana dan prasarana Yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Demikian secara singkat Apa yang bisa kami sampaikan Terkait dengan evaluasi program Di Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2021 Mampu rencana kegiatan atau program kerja Tahun Anggaran 2022 Terima kasih, mohon arahan dan pendangan Pimpinan dan anggota Komisi 5 lebih lanjut Demikian dan mohon perkenaan Kami bisa lanjutkan untuk Inspektorat Jenderal Kementerian Terima kasih pimpinan Terima kasih pimpinan